Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19TV. Saya dengan Yones Andrew. Jadi kali ini saya ingin membahas salah satu soal sumego. Saya akan jelaskan dulu kondisinya seperti apa. Jadi, di sini hitam terkurung sama putih. Tugasnya hitam adalah coba menghidupkan hitam di sini. Jadi tentu saja ini soal untuk hitam, hitam yang jalan. Jadi, hitam di sini terkurung putih kan? Dia harus bikin dua mata. Karena akses keluar sudah tidak bisa kekurung putih semua. Berarti dia harus berusaha hidup di sekitar sini. Kita andaikan dulu misalkan yang jalan adalah putih. Karena itu kita buang langkah dulu lah satu. Misalkan putih jalan ke sini. Sekarang nextnya, misalkan hitam jalan ke sini. Kita makan dua batu dong. Terus coba kita makan di sini. Ini bukan dua mata. Ini hanya satu mata. Jadi yang mata yang mana? Matanya yang ini. Ini mata hitam cuma satu. Satu mata hitam dengan nilai dua poin. Nah, yang ini bagaimana? Satu lagi. Yang ini bukan mata. Ini mata palsu. Karena meskipun nantinya kan putih bisa begini juga kan. Kalau hitam jalan ke tempat lain pun kan next begini kan. Ini jadi bisa dimakan nih. Itu yang namanya mata palsu. gitu. Jadi, ya buat teman-teman tahu ya, ini bukan mata. Mata palsu. Kalau mata solid, ya ini yang B2 ini harus warnanya hitam. Itu baru jadi mata asli. Gitu ya. Jadi situasinya seperti itu. Kalau putih yang jalan, dua ini mati, berarti nggak ada kesempatan hitam bisa buat dua mata. Gitu ya. Ya, tapi ini kan soalnya yang jalan tentu saja hitam. Gitu ya. Oke, saya kasih pilihan. Saya kasih opsi. Oke. Pilihannya ada dua. Gitu ya. Kalau yang dua ini kan udah pasti mati ya. Berarti ini berikan persoalan. Karena mau kemanapun putih ke sini kan tinggal dimakan. Berarti sekarang tugasnya hitam adalah coba mematikan batu yang ini. Gitu loh. Oke, batu yang ini saya tandain dulu. Ya. Batu putih yang X ini. Karena ini yang masih punya potensi membayakan dua hitam ini ya. Tadi kan kita udah coba kalau misalkan hitam jalan ke tempat lain putih akan ke C1 dan dua hitam ini mati. Gitu. Ketika dua hitam ini mati berarti hitam udah gak bisa bentuk dua mata. Hanya satu mata dan satu mata palsu. Gitu. Kan kalau mata palsu ya gak dihitung dong. Untuk mati-mati juga. Oke. Opsinya adalah untuk makan B2 ini hitam bisa jalan di sini atau di sini. Kira-kira yang mana. Gitu ya. Oke, teman-teman coba pikirin jawabannya kira-kira kemana. A atau B. Gitu ya. Oke, tentu saja coba next move-nya kemana. Kalau hitam ke A putihnya kemana terus lanjutannya coba dibayangkan kemana kemana, 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 kemana seterusnya, dan seterusnya. Tentu saja juga B sama. Kalau hitam ke B terus putihnya kemana terus nextnya hitam kemana kemana, 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 dan seterusnya. Kalau perlu di-pause silahkan pause dulu. Gak apa-apa. Oke. Kita coba bahas. Dari A dulu ya. Oke. Hitam coba mematikan ini kan bisa misalkan di A. Gitu ya. Karena kalau misalkan jangan di tempat lain ya misalkan sini lah. Ya pasti sama. putihnya sini dong. Ini kelar. Nah hitam ke sini pun ya gak ada cerita kan. Jadi ya jelas yang ini bukan pilihan. Jadi ya kita coba ini dulu. Nah. putih mau gak mau udah kena tari ya lari. Nah. Hitam kan gak bisa maju. Kalau hitam maju ke A1 ya putih makan gitu loh. Ya. Sekalipun misalkan hitam oke lah makan dua batu. Gaya putih cukup makan ini ya selesai. Ini baik lagi hitam makan ini ini bukan mata kan. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi yang jelasin ini gak bisa karena langsung kena makan. Ya. Gitu. Jadi kalau ini pun bisa bahkan. karena hitam gak bisa ini. Ya. Jadi begitu putih ini ya selesai. Gitu. Ya. Bahkan putih sebenarnya seperti tadi gak perlu jawab bahkan. Gitu ya. Misalkan putih bahkan ke tempat lain bisa. Ya. Hitam karena gak bisa ke sini. Jadi pilihannya ke sini. Baru nextnya putih makan ke sini. Gitu loh. Ini balik lagi. Hitam hanya punya satu mata dan satu mata palsu. Berarti gagal. Oke. Jadi ya kita mundur dulu. Hitam gak bisa jalan ke A1. Gitu. Ya. Begitu putih turun di B1. Hitam gak bisa A1. Tentu saja C1 gak bisa. Pasti dimakan juga. Ya. Jadi gak bisa. Oke. A gak bisa. B gak bisa. Gitu ya. Jadi coba di sini. Gitu. Ini pun sama. Putih tetap jalan ini. Gitu loh. Bahkan putih gak perlu respon kan. Kenapa? Balik lagi. Kalau putih ke tempat lain hitam kasih jalan pun dia gak bisa maju. Karena kalau hitam maju pun tinggal dimakan. Gitu loh. Ya. Berarti artinya dari sini gak bisa. Karena begitu putih B1 hitam gak bisa. Ke C1 jalan di B gak bisa karena langsung makan. Jalan di A gak bisa juga langsung makan. Kita coba dari C juga gak bisa gitu ya. Apalagi di sini. Kalau di sini sama juga kayak tadi hasilnya kan. Oke. Berarti berarti opsi A ini kita udah coba gak bisa. Ya. Karena A ini gak bisa berarti kita coba jawaban B. Gitu. Ya jawabannya memang B. Gitu. Oke. Ya seperti apa rutenya. Oke. Hitam jalan di B1. Jadi putih ya otomatis hanya punya satu akses keluar kan. Udah pasti lari dong ke sini. Gitu ya. Oke. Nah di sini yang penting hitam kira-kira harus jalan kemana nextnya. Ya. Jadi ya di sini di sini di sini gitu kan. Ya ada pilihan lagi terjadi opsi lagi. Gitu. Ya kita coba deh. Misalkan kalau di A bagaimana teman-teman. Ya kita saya coba jalanin dulu. Kira-kira kalau hitam di A putih kemana. Ya kalau hitam di A putih makan. Gagal. Berarti ini gak bisa. Opsi yang gak bisa. Kalau di B bagaimana? Sama langsung makan dan ini langsung mati juga. Berarti B pun gak bisa. Berarti jawabannya di C. Nah. Ya. Sekarang tetap nih fokusnya fokusnya hitam adalah berusaha untuk mematikan putih yang di sini. Ya. Untuk dapat satu mata lagi. Karena hitam baru dapat mata tuh hanya dari dua ini yang mati. Gitu loh ya. Kan putihnya gak bisa kemana-mana lagi nih. Berarti hitam hanya bisa itu. Nah. Dengan putih jalan di C1 ini ya. Eh sorry putih. Hitam jalan di C1 ini ya putih pun kondisi ini kan gak bagus. Gitu ya. Kenapa? Kita coba misalkan putih misalkan tenuki gitu. Putih buang langkah kemana gitu jalan. Sekarang misalkan hitam jalan ke sini. Hitam makan ini dulu. Nah. Sekarang putih mau makan empat batu gimana? Gitu. Kan putih untuk selamat dua ini kan satu-satunya jalan adalah makan empat ini dong. Satu, dua, tiga, empat. Gak mungkin nyerang yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Gak mungkin. Gitu. Tentu saja yang matiin yang nafasnya lebih sedikit dulu. Gitu loh ya. Otomatis pasti nyerang ini. Nah sekarang nyerangnya gimana? Kalau dari sini aja langsung makan. Gitu ya. Berarti gak bisa dari situ. Kalau dari sini pun langsung makan. Gitu ya. Jadi mau gak makan putih harus sini dulu dong. Kan kalau hitamnya tepat lain lagi baru putih bisa masuk. Nah ini baru hitamnya mati. Gitu loh. Ya. Ya. Ya ini clue juga sih. Ini jadi clue juga gitu loh. Kalau kayak gini gitu. Nah jadi artinya seperti tadi. Oke mundur dulu. Begitu hitam jalan di sini C1 putih harus coba matiin yang satu, dua, tiga, empat. Ya. Tadi udah ada clue-nya loh. Oke jadi nextnya putih harus coba matiin satu, dua, tiga, empat. Ya. Berarti untuk mati itu dari sini gak bisa karena akan langsung makan. Berarti itu bukan opsi. Berarti untuk makan satu, dua, tiga, empat putihnya harus ke sini dulu. Gitu loh. Ya. Hitamnya kan gak bisa ke sini nih. Kalau hitamnya ke sini kan langsung dimakan sama putih ya. Tuh. Gitu ya. Ini gak bisa hitamnya ke sana. Jadi begitu putihnya S1 hitamnya ke sini pun kan gak bisa ke A1 karena langsung dimakan juga. Bubar kan. Nah jadi oke. Ketika putihnya S1 hitam gak bisa ke A gak bisa ke B gitu ya. Ke sini juga sama gitu kan dimakan juga. Jadi bukan opsi juga. Oke. Sorry. Nah. Begitu hitamnya C1 sorry. Ya hitam C1 putih S1 nextnya ini tadi udah coba nih ke C gak bisa ke B gak bisa ke A gak bisa karena kalau ini kuncinya ini ke A gak bisa karena langsung makan kan artinya hitam harus makan dua ini dulu. Sekarang kan kalau hitam jalan lagi ya baru bisa makan dong. Gitu. Ya. Nah. Putih tentu saja misalkan gak mau segampang itu gitu sampai ini mati. Ya harus coba matiin 1, 2, 3, 4. Jalannya ke sini tentu saja. Ya. Karena jalan ke sini kan gak bisa langsung makan juga kan. Gitu. Sama juga. Berarti jalannya hanya bisa di D1. Oke. Nah kelihatannya di sini yang mati duluan hitam ya karena nafasnya hitam tinggal 1. Putih 2. Gitu loh. Jadi mau kemanapun hitam jalan seakan-akan udah pasti ya hitamnya akan mati duluan sama putih karena kalah nafas kan di sini. Nafasnya hitam 1 putih 2 gitu loh. Hitam mau kejalan kemanapun ke tempatan pun pasti makan gitu loh. Nah tapi jangan menyerah dulu. Nah di sini ada triknya. Hitam jalan di sini. Ini kuncinya. A3 ini kuncinya. Nextnya ya tentu saja putih mau gak mau makan dong. Karena kalau gak kan yaudah ini makan jadi dua mata. Ya. Jadi tentu saja putih harus makan. Nah nextnya teman-teman kira-kira tau gak hitam harus jalan kemana supaya hidup. Oke. Jawabannya tentu saja di sini. Ya. Cut. Putihnya kan kalau putihnya ke sini ya hitam makan. Sekarang hitam hidup. Putih kan gak bisa ke sini lagi. Kalau ke sini lagi ya hitam pilih aja salah satu. Ya. Atau mati juga. Gitu. Ke sini juga bisa. Gitu. Jadi kalau udah hitam makan ini ya selesai. Gitu. Kalau hitam makan ini selesai. Gitu. Ke sini pun bagaimana? Makan aja. Kalau putihnya atari ya tutup aja. Sekarang jadi dua mata. Gitu ya. Hitam punya dua mata dengan nilai empat poin. Ini satu mata dengan nilai dua poin. Ini satu mata lagi dengan nilai dua poin. Ya. Jadi biarpun dua mata tapi nilainya empat poin. Gitu. Kalau ke sini bagaimana putihnya? Ya tinggal makan. Putihnya ke sini biar gak jadi kok ya tetep aja. Kalau ini dua mata dengan nilai tiga poin. Gitu. Ini dua poin. Ini satu poin. Gitu. Tapi tetap hidup. Gak masalah. Mata berjauhan gak masalah. Gitu. Yang penting kan ini nyambung semua. Ya ini hidup. Putih gak punya cara lagi buat makan hitam. Gitu ya. Jadi jawabannya ya disini terakhir cut kuncinya. Oke. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Oke. Nextnya tadi ingat jawabannya dimana? Di B. Putih mau lari hanya ke sini. Ya. Hitam gak bisa ke A karena langsung makan. Ke B juga gak bisa karena langsung makan. Jawabannya ke C. Sekarang putih yang dua ini jadi bahaya. Nah. Putih kalau mau matiin ini harus dari C. Gitu ya. Hitamnya makan dulu. Putihnya coba makan empat batu. Ya. Tapi jangan menyerah dulu. Hitamnya masih bisa jalan ke sini. Kasih putihnya makan empat batu. Hitam cut. Gitu. Jadi triknya adalah yaudah kasih tumbal dulu. Kasih buat tumbal dulu. Kasih buat sembahan dulu supaya hitam bisa makan balik yang tiga batu di sini. Gitu loh. Di sini pun tinggal makan. Gitu ya. Sekali lagi kita coba. Ini putihnya maju. Hitamnya ke sini dulu. Hitam sorry putihnya ke sini. S1. Hitamnya makan dulu. Putihnya coba ke D1. Ya. Hitamnya ini. Next. putihnya makan hitam. Kasih biar empat batu dimakan. Baru cut dari sini. Ya. Dan selesai. Gitu ya. Kira-kira. Oke. Buat teman-teman mungkin bisa silahkan kalau misalnya masih bingung dimundurin lagi. Mungkin diulang-ulang lagi. Dipos-pos dulu juga silahkan. Atau mungkin kalau masih kurang arti juga boleh komen di bawah. Nanti mungkin saya akan coba menjelaskannya. Oke. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Silahkan like, subscribe, komen juga. Atau mungkin silahkan share juga ke teman-teman lain yang menyukai ego, baduk, atau weci. Gitu ya. Oh iya. Saya akan juga memberikan beberapa informasi di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin teman-teman bisa cek. Mungkin ada yang mau belajar atau mau cari peralatan. Mungkin bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.